Hasil ops yang digelar Polres Bangka Barat dalam rangka kegiatan kepolisian yang ditingkatkan K2YD berhasil menggagalkan lebih dari 90 kubik kayu gelondongan yang akan diseberangkan ke Pulau Jawa melalui pelabuhan ASDP Bangka Tanjung Kaliamuntok Bangka Barat. Pulauan kubik kayu gelondongan jenis kayu Sengon berbagai ukuran yang diangkut menggunakan tiga truk tronton yang diamankan tim gabungan Sat Reskrim Polres Bangka Barat, Sat Intelkam, Sat Sabara, dan Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat disebabkan tidak memiliki dokumen yang sah ketika diperiksa dan langsung digiring kema Polres Bangka Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik terhadap pelaku diduga pemilik kayu bernama SIDIN, warga asal Jawa Tengah, didapat keterangan kayu jenis Sengon didapat dari hasil penanaman selama ini di hutan produksi di kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Penambangan kayu sudah dilakukan sejak November 2018 lalu. Kayu-kayu tersebut dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai puluhan kubik, lalu diangkut untuk dijual ke salah satu perusahaan PTSKN di kota Magelang, Jawa. Namun ketiga kendaraan truk belum sempat menyebrang untuk yang pertama kalinya, mengangkut kayu Sengon sudah keburu ditangkap polisi. Kurang lebih 90 kubik. Dari hasil penangkapan ini yang dilakukan di pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Bangka Barat, Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kayu ini berasal dari wilayah Teritip. Wilayah Teritip berasal dari hutan produksi. Yang kegiatan tersebut jelasannya kurang lebih dari bulan November. Dan kayu ini rencana akan dikirim ke Magelang. Kita tetapkan satu tersangka. Kini pelaku yang sudah ditetapkan tersangka berikut barang bukti puluhan kubik kayu ilegal, serta tiga kendaraan truk pengangkut kayu diamankan di Mapolres, Bangka Barat. Sementara tiga supir truk masih dalam proses pemeriksaan polisi dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi tersangka. Dalam hal ini polisi akan menerapkan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, mewartakan.